Intro Seorang penjual bubur di Jatinegara Jakarta Timur tidak menyangka akan diserang orang yang tidak dikenal hingga luka parah. Meski sempat tidak mampu bekerja, hingga berminggu-minggu Rusnodin tetap semangat bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sembari menjadi guru mengaji dan imam di masjid dekat tempat tinggalnya. Simak kisah hidupnya dalam inikah takdir. Pertama menggeprok, menggerobak saya tahu sekali. Kuombrang sampai berjatuh tahu saya. Nah setelah melihat dia istilahnya mau merusak gerobak saya, saya sudah tinggal saja, saya enggak mikirin gerobak saya mau diapain, terserah saya enggak. Yang penting isinya jiwa saya selamat gitu. Pagi hari, Wartika sudah sibuk dengan rutinitasnya. Wanita 51 tahun ini menyiapkan semua bahan yang akan dijual suaminya. Rusnodin dari mulai mempersiapkan es lilin, memasak kubur kacang hijau dan ketan hitam, hingga dimasukkannya ke dalam gerobak. Sementara Rusnodin atau biasa dipanggil Bang Udin juga tidak kalah sibuk. Pria 57 tahun ini juga ikut menyiapkan bubur yang akan dijualnya. Setelah semua siap, Udin menuju bengkel sepeda motor tidak jauh dari rumahnya. Di depan bengkel inilah, Bang Udin mulai melayani satu persatu pembeli. Sudah 40 tahun, ia berjualan bubur kacang hijau di wilayah Tanjung Lengkong, bidara Cina jadi negara Jakarta Tiwur. Dahulu ia berjualan berkeliling dengan gerobak. Sayang, umur yang tak lagi muda, membuatnya tidak kuat berjalan jauh. Saya ikutin sama kakak Ibar dulu, dia dagang saya ikutin. Sudah beberapa hari ikutin, terus kita baru bikin pikulan itu, belanja-belanja perabotan, diajarin. Panas dan hujan sudah ia lalu. Semua demi menafkai keluarga. Keramahan dan sikap suka bergaul, membuatnya diterima baik oleh masyarakat sekitar. Sudah kan apa lagi ya, sudah dari dulu dikenalnya sama kacang hijau, ya terusin aja akhirnya, kita ulik terus. Alhamdulillah, ya berkah gitu maksudnya. Kita bisa maaf mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Meski begitu, berjualan bubur tidaklah mudah. Masih jelas dalam ingatan Udin, lapak tempat jualannya dihancurkan orang tadi kenal. Kejadian itu bahkan membuat Bang Udin sakit. Warga dan pelanggan yang Ibar kemudian membantu hingga melaporkannya ke polisi. Saya takut banget yang untuk saya, gara-gara saya jadi ramai. Karena sebenarnya gak mau gitu. Ya isinya maaf, maaf. Sekarang ini saya ngalaminin ini, ya sesok saya. Karena belum pernah, selama 42 tahun di Tanjung Neng, saya belum pernah ngalaminin seperti-seperti. Meski tidak mudah, Wartika tidak pernah menyangka kalau suaminya bisa bertahan cukup lama berdagang bubur kacang hijau. Dari mulai masa Bujang, hingga kini telah memiliki dua cucu. Udin yang sebelumnya berjualan keliling, kini hanya bisa mangkal di tiga tempat. Selain di depan bengkel, ia juga biasa berjualan di depan masjid dan di depan pasar, Gang Jalan Tanjung Lengkong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Selain berjualan bubur, Udin juga tidak meninggalkan urusan ibadah. Udin juga ikut membantu anak-anak sekitar belajar mengaji Al-Quran di masjid. Bahkan, setiap Senin dan Selasa, ia mendapat giliran menjadi imam masjid pada sholat maghrib dan isyad. Ini tempat kita tinggal nih, cukup banyak jumlah penduduknya. Nah, pertumbuhan anak-anaknya juga banyak. Dan beliau sedikit banyak bantulah untuk bikin ngajarin anak-anak baca Quran. Itu penting buat kita. Bagi pelanggan, Bang Udin adalah sosok yang layak jadi panutang. Selain memiliki pergaulan sosial yang bagus, bubur racikan ia dan istrinya terkenal enak. Ya, pokoknya dari masih bujang ya, itu basa, ya, basa 82-an lah orang masih ini. Dari masih pikul, sekarang udah punya anak tiga, ya, udah punya cucu. Eh, dari gadis. Dari saya masih gadis. Sampai udah omak-omak. Masanya gak berbuang? Enggak. Makanya di hari ini mampir. Ya, sekalian sarapan sih. Hari-hari dilalui Bang Udin dengan ikhlas dan tetap berusaha. Ia ingin keluarganya tercukupi kebutuhan dan warga tetap bisa menikmati makanan yang dijualnya. Kartika Bagus, Setia Di Pradana, Jakarta.